Intro Penduduk kota Napoli, Italia mempunyai dua simbol kebanggaan yaitu gunung Visuvius dan pohon cemara Memang bukan sembarang pohon karena pohon cemara itu telah berusia seratus tahun Itulah sebabnya mereka mengabadikan pohon cemara dengan menggambarkannya pada kartu-kartu pos dan juga dalam nyanyian-nyanyian serta sajak Pada suatu hari, pohon kebanggaan itu terpaksa ditebang karena menderita sakit dan tidak dapat diobati Semua penduduk merasa kehilangan bagaikan kehilangan seorang kekasih Bahkan ada yang berkabung atas hilangnya pohon itu Pesan apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Jadilah orang Kristen yang mempunyai kesaksian hidup baik sehingga menjadi simbol warga lingkungannya Meski tanpa banyak publikasi Seperti pohon cemara tersebut Walaupun hanya sebatang pohon Tetapi membuat kebanggaan warga kota 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 Aku sangat bersuka cita Ketika beberapa saudara datang Dan memberi kesaksian Tentang hidupmu dalam kebenaran Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran Bila kurang pasra diri Dalam doa padanya Setiap orang harus tahu Siapa Yesus kita Dia Tuhan yang tidak pernah meninggal Katakan bersama Setiap orang